Mayor Teddy yang tengah disoroti di media sosial menyeret juga nama selebgram Fujianti Utami yang lagi melambung tinggi. Fuji menjadi perbincangan lantaran kisah cintanya dahulu dengan adik Atta Halilintar. Setelah putus hubungan dengan Tarik Halilintar, Fuji lantas dikabarkan dekat dengan seorang atlet. Namun kabar jalinan asmara itu masih belum dikonfirmasi langsung oleh sang selebgram. Terbaru, isu Fuji dijodohkan dengan Mayor Teddy menjadi ramai diperbincangkan. Sosok Mayor Teddy yang viral usai gendong wanita pingsan, kini malah dijodohkan dengan selebgram Fuji. Diketahui sosok Mayor Teddy merupakan ajudan dari Prabowo Subianto. Melansir dari Kompas.com, Mayor Teddy berasal dari Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Dirinya pernah mengenyam pendidikan di SMA Tarunan Nusantara, Magelang, Jawa Tengah serta Akademi Militer, AKMIL. Sebelumnya Mayor Teddy pernah ditunjuk sebagai ajudan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, pada tahun 2014 hingga 2019. Ia menjadi ajudan Jokowi ketika masih berpangkat Letnan 1, Letu. Kemudian Mayor Teddy melanjutkan pendidikan ke AS dan berhasil mencapai prestasi Tab Ranger yang menunjukkan dirinya memenuhi kualifikasi sebagai pasukan elit Angkatan Darat atau AS Army Ranger School. Atas viralnya aksi Mayor Teddy beberapa waktu lalu, kini dirinya dijodoh-jodohkan dengan Fuji. Dilansir tribun jatim dari Grid ID, sebagai ayah dari Fuji, Haji Faisal pun memberikan tanggapannya. Ia menganggap tak masalah dengan penilaian netizen namun semuanya akan menjadi ketetapan yang maha kuasa. Ia kembali lagi kepada netizen, kepada masyarakat, itu sah-sah saja dan saya tidak bisa melarang mereka. Itu ya boleh-boleh saja, namun semuanya itu kembali lagi kepada ketentuan yang maha kuasa, jadi gak usah diperpanjang, ujar Haji Faisal. Ia bahkan mengaku sudah pernah bertemu dengan sosok Mayor Teddy. Pernah sih ketemu. Saya kan pernah ke tempat bapak waktu itu, pernah bersalaman, pernah mebrol juga sama dia, ujarnya. Tak sampai di situ, Haji Faisal juga membeberkan sosok Mayor Teddy yang dikenalnya. Tentu orang baik-baik ya, orang yang sudah terdidik, orang yang sudah dilatih. Kalau bagi saya aparat-aparat seperti itu, orang-orang hebat bagi saya. Karena orang itu terdidik-terlatih, jadi apanya yang mau kita komentari lagi, terangnya. Tak lupa Haji Faisal berpesan agar netizen tak terlalu berharap jika perjodohan Mayor Teddy dengan Fuji tidak sesuai dengan ekspektasi. Boleh dijodohkan, tetapi kalau gak jadi. Kalau mereka tidak cocok jangan kecewa, ujar Haji Faisal. Sebelum diisukan bersama Mayor Teddy, Fuji sudah lebih diisukan dengan prajurit lain. Artis Fuji dikabarkan dengan seroang pria bernama Satria Ananta. Satria Ananta disebut-sebut bukanlah pria sembarangan. Pria yang dekat dengan Fuji itu disebut-sebut adalah Crazy Rich Samarinda. Isu kedekatan keduanya merebak saat teman Fuji baru-baru ini. Membocorkan potretnya bersama Fuji di mana keduanya ditemani oleh pria berseragam Taruna Akmil. Satu diantaranya disebut Satria Ananta. Kendati Fuji tak memberikan konfirmasi apapun warganet yakin betul bahwa sosok di foto itu adalah Satria Ananta. Sebenarnya bukan kali ini saja nama Satria Ananta tersiar. Sebelumnya Fuji juga disebut-sebut kencan dengan Satria Ananta di Semarang. Lantas siapakah sosok Satria Ananta itu? Dikutip dari Bangka Pos, Selasa, 13 Februari 2024, Satria Ananta diketahui adalah pria kelahiran Samarinda, Kalimantan Timur. Satria Ananta dikabarkan adalah Taruna yang tengah menjalani pendidikan di Akademi Militer, Akmil. Sebelumnya, ia pernah menempuh sekolah di SMA Taruna Nusantara. Memantau dari akun Instagramnya Satria Ananta pada Rabu, 10 Januari 2024, tak banyak postingan yang diunggah Satria Ananta. Ia hanya mengunggah potretnya saat sedang menjalankan ibadah umrah bersama keluarga dan momenya saat sedang liburan. Meski bukan dari kalangan artis Satria Ananta terlihat memiliki cirkle pertemanan yang begitu luas dengan para publik figur mulai dari Dima Mukti, Jessica Kloper, hingga Rizky Pahlevi dan Asnawi. Ia juga terlihat saling berofollowan dengan Fuji. Meski tak banyak mengunggah VX terbaru, Satria Ananta tetap banjir komentar warganet.